10.000 yang berjubah yang mulia. Siapa ini? Suyun berkata dengan acu-ta'acu, apakah itu leluhurnya? Mendengar perkataan Suyun, mereka bertiga tercengang. Itu hanya seseorang di puncak alam dewa yang naik, kata kolam emas abadi. Puncak alam dewa yang naik. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, bahkan jika itu leluhur, apa yang harus aku takuti? Dia mengangkat tangannya dan menebas ke bawah. Makhluk abadi berjubah biru berteriak ketakutan, tapi itu sia-sia. Energi pedang menebas lagi, dan makhluk abadi berjubah biru mengikuti jejak anak abadi itu. Kamu nenek moyangnya, Anda benar-benar leluhurnya. Makhluk abadi berjubah kuning itu berteriak putus asa. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk berdiri. Melihat betapa menakutkan dan kuatnya Suyun, pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang runtuh. Tidak ada yang mencoba menghentikannya, mereka juga tidak bisa. Tidak ada yang memohon belas kasihan. Bahkan para tetua abadi hanya bisa berdiri di samping dan menonton. Super chill dan sombong, membunuh. Suyun melambaikan tangannya lagi. Yang abadi berjubah kuning, mati. Tidak ada halangan, tidak ada peringatan. Ketika kata, bunuh, diucapkan, seolah-olah nasibnya sudah ditentukan. Sedangkan untuk kain abadi, Suyun tidak memandangnya. Dari awal hingga akhir, kain abadi tidak memprovokasi Suyun. Dia hanya berbicara untuk menengahi. Kamu bisa memberitahu Tuhanmu bahwa jika dia ingin membalas dendam, suruh dia datang ke surga kesembilan untuk menemukanku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Peri kain itu menghela nafas dan menangkupkan tinjunya, ini semua disebabkan oleh dua kakak laki-lakiku. Mereka menyinggung leluhur dan berakhir seperti ini. Itu bukan salahmu. Aku yakin Tuhan akan mengerti. Nenek moyang adalah eksistensi yang mulia. Jika dia menghina leluhur seperti ini, itu tidak akan semudah Suyun menghapusnya. Jiwanya akan dipenjara dan dimurnikan atau disiksa. Ini akan menjadi akhir yang tragis. Suyun tidak berbicara dan berbalik lagi. Tapi kali ini, dia berjalan menuju meja Liuli dan Tuhan Muda Ketujuh. Wajah Tuhan Muda Ketujuh itu kaku dan pucat. Dia tidak pernah mengira bahwa Suyun adalah leluhurnya. Apakah kamu ingin menyelesaikannya sendiri atau kamu ingin aku yang melakukannya? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Tuhan Muda Ketujuh mengatupkan giginya dan tiba-tiba berbalik. Dia membanting telapak tangannya ke kepala pelayan itu. Tubuh pelayan itu langsung terbelah. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum meninggal. Jiwanya tumpah dan menatap Tuhan Muda Ketujuh dengan rasa takut dan putus asa. Namun, Tuhan Muda Ketujuh tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyerang lagi dan menghancurkan jiwa pelayan itu. Kemudian, dia berbalik dan menatap Suyun, Apakah kamu puas sekarang? Namun, Suyun menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu salah. Aku tidak ingin dia mati. Aku ingin kamu mati. Kamu, Tuhan Muda Ketujuh terkejut. Dia berdiri dan berkata dengan marah, Kamu. Jika bukan karena kemurahan hati pemiliknya, mengapa anjing gila ini keluar untuk menggigit orang? Ini seharusnya bukan yang pertama kalinya, bukan. Kamu adalah seorang leluhur. Mengapa kamu harus begitu sombong? Tuhan Muda Ketujuh mengertakkan gigi. Jika aku bukan primogenitor, apa yang akan kamu lakukan? Itu hanya beberapa hinaan. Bukankah kamu membuat gunung dari sarang tikus mondok? Ayahku adalah Raja Surgawi Tiga Kehidupan. Meskipun kamu adalah primogenitor, kamu seharusnya sudah mendengar tentang ayahku. Tuhan Muda Ketujuh mendengus. Sikapnya sangat arogan. Raja Surgawi Tiga Kehidupan sangat terkenal di alam abadi. Dikatakan bahwa dia mengembangkan tiga dao, yaitu dao pedang, dao abadi, dan dao surgawi. Dia mencapai kesuksesan besar dalam semuanya. Kekuatannya berada di puncak alam Ascended Guts. Meskipun ada banyak makhluk abadi yang agung di sini, mereka baru saja menjadi makhluk abadi yang agung. Dibandingkan dengan Raja Surgawi Tiga Kehidupan, yang telah terkenal sejak lama, mereka tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Mendengar kata-kata Tuhan Muda Ketujuh, banyak orang yang terlihat sadar. Pantas saja Tuhan Muda ini begitu sombong. Dia sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Hanya saja, sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak memiliki konsep apapun tentang primogenitor. Dia benar-benar tidak punya otak. Tidak peduli seberapa kuat real life Heavenly King, dia tetaplah Ascended Guts. Tidak peduli betapa lemahnya Su Yun, dia tetaplah seorang primogenitor. Primogenitor terlemah bisa membunuh Ascended Guts terkuat seperti menyembeli babi atau anjing. Dan Tuhan Muda Ketujuh ini tidak mau mengakui kesalahannya dan memohon belas kasihan pada saat kritis ini. Sebaliknya, dia berbicara dengan sikap seperti itu. Tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Su Yun melirik Tuhan Muda Ketujuh, lalu pada Guru Abadi di sampingnya. Dia bertanya, siapakah Raja Surgawi Tiga Kehidupan? Semua orang terdiam. Jika dia ingin membalaskan dendamu, biarkan dia pergi ke sembilan surga. Atau aku bisa pergi ke sana sendiri. Tidak apa-apa juga. Su Yun berkata, baiklah. Apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau aku harus melakukannya? Tentukan pilihanmu. Jika Anda membiarkan saya melakukannya, Anda tidak akan mati begitu saja. Su Yun mengabaikan kata-kata Tuhan Muda Ketujuh dan melanjutkan. Tuhan Muda Ketujuh tercengang. Dia melihat ke arah Guru Abadi, tetapi Guru Abadi menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia tidak bisa dan tidak bisa ikut campur. Dia bisa melihat segalanya dengan lebih jelas daripada Tuhan Muda Ketujuh. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang primogenitor. Jika dia benar-benar ikut campur, dia takut seluruh alam abadi akan terkubur bersamanya. Tuhan Muda Ketujuh mengertakan gigi dan menatap Su Yun. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Tapi saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan jimat dan merobeknya. Ki spasial yang kuat mendarat di halaman dan berubah menjadi susunan spasial yang sangat besar. Dewa tersegel Ki yang kuat meluap dari susunan spasial. Su Yun mendongak. Ini bukan pertama kalinya dia melihat teknik yang mirip dengan susunan spasial ini. Dia ingat bahwa di luar makam Dewa dan Iblis, dia berselisih dengan Gadis Suci Istana Tujuh Emosi. Holy Maiden juga menggunakan teknik ini. Ini adalah teknik yang membuka pintu spasial secara paksa. Jelas sekali bahwa Tuan Muda Ketujuh telah mengaktifkan jimat penyelamat nyawa yang diberikan oleh Raja Surgawi Tiga Kehidupan kepadanya. Dia telah dengan paksa membangun sebuah terowongan dengan gurunya, Raja Surgawi Tiga Kehidupan, dan menjalin koneksi. Three Life Heavenly King sekarang dapat melewati susunan spasial. Apa yang telah terjadi, murid? Apakah kamu baik-baik saja? Suara rendah dan dalam datang dari dalam formasi luar angkasa, dan suara itu bahkan mengandung sedikit rasa dingin. Menguasai, selamatkan aku, orang ini ingin membunuhku. Tuan Muda Ketujuh buru-buru berteriak. Namun teriakannya, di telinga orang banyak, seperti hukuman mati bagi Raja Surgawi Tiga Kehidupan. Tuan Muda Ketujuh ingin membunuh Tuannya sendiri. Suyun menahankinya. Selama dia tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada yang tahu bahwa dia adalah leluhurnya. Orang dalam susunan spasial mendengar kata-kata Tuan Muda Ketujuh dan mendengus. Ini adalah tempat tetua abadi. Ini adalah puncak dunia abadi. Ada banyak tiran di sini. Pakar mana yang berani bersikap sombong di sini. Dengan mengatakan itu, sesosok tubuh perlahan melewati susunan spasial. Dia membawa dewa tersegelki yang sangat menakutkan, menyebabkan makhluk abadi di sekitarnya mundur. Aura ini saja sudah cukup membuat orang terintimidasi. Seorang pria parubaya dengan rambut panjang dan janggut panjang, mengenakan jubah kuning, turun dari dalam. Ada pola taiji besar di dadanya, dan dia memegang tongkat ruyi yang sangat indah di tangannya. Dia mendarat di hadapan Tuan Muda Ketujuh. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tetua abadi dan berkata, Pena Tua Abadi. Kemudian, tatapannya tertuju pada Suyun. Dia tahu dari posisi elder abadi dan Suyun. Orang ini sebenarnya berdiri di level yang sama dengan Pena Tua Abadi. Siapa dia? Apakah kamu Raja Surgawi Tiga Kehidupan? Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Raja Surgawi Tiga Kehidupan mengerutkan kening. Tuan, itu dia. Dia bilang namanya Suyun. Dia ingin membunuhku. Tuan Muda Ketujuh segera berteriak dari belakang. Namun saat dia mengatakan itu, Raja Surgawi Tiga Kehidupan segera berbalik dan menamparkan wajah Tuan Muda Ketujuh. Tamparan itu membuatnya berputar dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang tercengang. Tuan Muda Ketujuh semakin bingung. Dia menutupi wajahnya dan menatap gurunya sendiri dengan bingung. Wajah Tiga Kehidupan Raja Surgawi dipenuhi amarah. Dia menatap Tuan Muda Ketujuh dan berkata dengan marah, Bajingan, tahukah kamu siapa yang kamu sakiti? Cepat berlutut. Tuan Muda Ketujuh bingung. Dia awalnya berpikir bahwa gurunya setidaknya akan menegakkan keadilan baginya. Siapa sangka tanpa bertanya, Tuan Muda Ketujuh akan menamparnya. Hal ini membuatnya langsung tercengang. Mas, Tuan. Cepat berlutut. Anda Bajingan, Raja Surgawi Tiga Kehidupan berteriak dengan tegas. Meskipun Tuan Muda Ketujuh bingung dan tidak mau, karena Raja Surgawi Tiga Kehidupan telah mengatakan demikian, dia tidak punya hak untuk menolak. Dia hanya bisa mengatupkan gigi dan berlutut. Melihat ini, Raja Surgawi Tiga Kehidupan mendengus ke arah Tuan Muda Ketujuh. Kemudian, dia berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Suyun dan tetua abadi. Murid ini tidak peka dan telah menyinggung kalian berdua. Mohon maafkan saya. Saya akan membawa murid saya dan pergi sekarang. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Setelah mengatakan itu, dia menggendong Tuan Muda Ketujuh dan pergi. Meninggalkan. Apa aku bilang kamu boleh pergi begitu saja. Suyun berbicara lagi, tapi suaranya masih setenang sebelumnya. Raja Surgawi Tiga Kehidupan mengerutkan kening dan menatap Suyun. Saya ingin tahu apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan. Kamu adalah orang yang tahu cara membaca ekspresi orang. Namun, kamu terlalu sombong di masa lalu. Kalau tidak, muridmu tidak akan begitu sombong. Sebelum kamu melintasi susunan spasial, aku bisa merasakan niat membunuh yang kamu miliki. Memancarkan. Mungkin, jika kekuatanku hanya di alam dewa yang naik, kamu tidak akan meminta maaf seperti ini. Sebaliknya, kamu akan langsung menghadapku dengan pedangmu, kan? Kata Suyun. Ketika Raja Surgawi Tiga Kehidupan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Suyun benar. Susunan spasial ini adalah jimat penyelamat jiwa yang dia berikan kepada Tuan Muda Ketujuh. Itu hanya bisa digunakan ketika nyawa Tuan Muda Ketujuh dalam bahaya. Namun, setiap kali diaktifkan, Raja Surgawi Tiga Kehidupan akan sangat marah. Tuan Muda Ketujuh memiliki ketenaran di alam abadi. Tidak peduli siapa orang itu, jika mereka ingin membunuh muridnya, itu berarti mereka meremehkannya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Dia tidak mau bersikap masuk akal, dan dia tidak peduli siapa yang benar atau salah. Selama seseorang mendekati muridnya dan meremehkannya, dia akan melenyapkan orang itu. Namun, kali ini, Tuan Muda Ketujuh dengan jelas telah menendang lempengan besi. Bahkan dia, Raja Surgawi Tiga Kehidupan, bukanlah tandingan pihak lain. Tuan Suyun, Anda terlalu banyak berpikir. Kekuatan Anda telah mengguncang alam abadi. Saya pasti tidak berani memikirkan Anda. Raja Surgawi Tiga Kehidupan menekan amarah di dalam hatinya dan memaksakan senyuman. Dengan begitu banyak makhluk abadi di sini, dia sudah kehilangan seluruh wajahnya. Namun, Suyun tidak mempedulikan hal itu. Dia mengangkat tangannya dan meraih udara. Tuan Muda Ketujuh terbang ke telapak tangannya seperti karung pasir. 1537 Tuan Muda Ketujuh tidak bisa menahan sama sekali, dan langsung ditangkap oleh Suyun, lalu dilempar ke tanah. Tuan Muda Ketujuh seperti anjing mati, tergeletak di tanah, sedikit gemetar, tidak berani melawan sama sekali. Meskipun Suyun tidak tahu banyak tentang Tuan Muda Ketujuh dan Raja Surgawi Tiga Kehidupan, orang sombong dan lalim seperti ini pasti akan menindas dewa lainnya setiap hari. Mungkin banyak orang tak bersalah telah mati di tangannya, dan Raja Surgawi Tiga Kehidupan, sebagai tuannya, tidak hanya tidak mengajarinya dengan baik, dia bahkan memikirkan tentang bagaimana melindungi Tuan Muda Ketujuh. Perlindungan dan pemanjaan seperti ini membuat Suyun sangat muak. Dia bukan orang yang berpikiran luas, dan dengan niat membunuh yang diungkapkan oleh Tiga Kehidupan Raja Surgawi sebelumnya, Suyun sudah memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Karena itu masalahnya, maka, lalu aku akan memberikan nyawa murid jahat ini padamu, Tuanku. Raja Surgawi Tiga Kehidupan menyadari ada sesuatu yang salah dengan tatapan Suyun, dan tahu bahwa jika ini terus berlanjut, situasinya hanya akan bertambah buruk, jadi dia segera berkata. Hanya hidupnya, karena kamu di sini, maka tetaplah di belakang. Suara Suyun tiba-tiba menjadi sangat dingin, dia bergerak lagi, ingin menangkap Raja Surgawi Tiga Kehidupan. Raja Surgawi Tiga Kehidupan meraung, dan segera menebas udara, merobek celah, dan mencoba masuk, tetapi sebelum dia bisa mendekati celah itu, dia dihentikan oleh sesosok tubuh, itu adalah Jin Chi Abadi. Meskipun kekuatan keseluruhan Jin Chi Abadi tidak sebaik Raja Surgawi Tiga Kehidupan, sangat mudah baginya untuk menghentikannya. Kamu ingin pergi? Menurutmu kemana kamu akan pergi? Telapak tangan Jin Chi Abadi menyerang, dan seekor elang emas terbang keluar, memaksa Raja Surgawi Tiga Kehidupan mundur. Di sisi lain, Suyun meraih udara, tangannya seolah menembus kehampaan, muncul di samping Raja Surgawi Tiga Kehidupan, meraih lehernya dan menariknya. Dalam perjalanan, Raja Surgawi Tiga Kehidupan tampaknya telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Jangan bunuh aku. Raja Surgawi Tiga Kehidupan meraung lagi dan lagi, tapi Suyun tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat kritis ini, Raja Surgawi Tiga Kehidupan akhirnya meneriakan berita yang mengejutkan. Suyun, Tuan Suyun, jangan bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku. Aku, aku bersedia memberitahumu di mana langit gelap bersembunyi sekarang. Semua orang di dunia abaditahu tentang hubungan antara Suyun dan langit gelap. Keduanya adalah Nenek Moyang dan Musuh Lama. Surga Kehidupan telah ditaklukkan oleh Suyun, jadi langit gelap pasti tidak akan melepaskannya. Namun, dia bukan tandingan Suyun, jadi dia tentu saja tidak berani menunjukkan wajahnya. Dan dengan musuh kuat yang mengancamnya, Suyun tentu saja tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Menyingkirkan langit gelap jelas merupakan masalah terbesar Suyun. Namun, ini hanyalah apa yang dipikirkan orang luar. Yang paling dipedulikan Suyun bukanlah langit gelap, tapi pedang yang tidak menyenangkan. Oh, tahukah kamu di mana letak langit gelap? Beritahu aku tentang itu. Apakah kamu bersedia untuk tidak membunuhku? Raja Surgawi Tiga Kehidupan buru-buru berkata, Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan mengetahuinya. Tahukah kamu bahwa Wei Ming, yang mahir dalam teknik hebat yang luar biasa, telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Mata Suyun tiba-tiba bersinar terang, dan langsung menatap Raja Surgawi Tiga Kehidupan. Seluruh tubuh Raja Surgawi Tiga Kehidupan gemetar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar terkejut dengan kekuatan mengerikan dan niat membunuh Suyun, sampai-sampai dia bahkan lupa tentang fakta bahwa Suyun mahir dalam teknik hebat yang sangat indah. Jika dia mengatakan itu, itu berarti dia mungkin memiliki hubungan dengan langit gelap, jadi Suyun tidak akan membiarkannya pergi. Sebenarnya, melalui teknik luar biasa, Suyun memang merasakan bahwa Raja Surgawi Tiga Kehidupan memiliki semacam hubungan dengan langit gelap. Meski jumlahnya tidak banyak, itu berarti Raja Surgawi Tiga Kehidupan adalah seseorang dari langit gelap. Suyun mendengus, dia langsung membelah bagian atas kepala Tiga Kehidupan Raja Surgawi, mengeluarkan jiwanya, dan melemparkannya ke Golden Pool Immortal. Jiwa orang ini sangat kuat. Ambillah dan kembangkan. Mendengar itu, Golden Pool Immortal sangat gembira. Dia menangkap jiwa itu dan segera berlutut untuk berterima kasih kepada Suyun. Terima kasih Tuan. Jiwa Raja Surgawi Tiga Kehidupan dapat dikatakan sebagai harta yang tak ternilai harganya. Bagi mereka yang berada di puncak alam dewa, dengan jiwa yang begitu kuat, mereka akan memiliki secerca harapan untuk menerobos ke alam leluhur semu. Meski tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Orang-orang di alam dewa, termasuk pemimpin abadi, semuanya iri saat melihat ini. Jiwa Raja Surgawi Tiga Kehidupan sangat berguna bahkan bagi leluhur semu seperti pemimpin abadi, tapi Suyun dengan murah hati menganugerahkannya kepada dewa kolam emas. Raja Surgawi Tiga Kehidupan telah jatuh. Suyun menatap wajah pucat Tuan Muda Ketujuh, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyerang lagi. Untuk bisa mati di tangan leluhur, Tuan Muda Ketujuh bisa dibilang lumayan. Saat mereka berdua terbunuh, seluruh halaman menjadi sunyi. Pada saat itu, setiap orang yang memandang Suyun dipenuhi rasa takut dan rasa hormat. Dia adalah seorang kultifator yang kuat, seorang kultifator yang sangat kuat. Dengan dia berdiri di sana, bahkan jika itu adalah pemimpin abadi, dia tidak akan dianggap banyak. Setelah menghilangkan kerusakan pemandangan itu, Suyun melihat ke arah meja. Pri Liuli dan Tuan Muda Zhang Gemetar tidak berani bernapas dengan keras. Jika Suyun ingin membunuh mereka, tidak ada seorang pun di seluruh dunia abadi yang bisa menyelamatkan mereka. Namun, Suyun hanya menatap mereka sekali, lalu mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, orang-orang yang mengejek dan memandang rendah Suyun semua merasakan detak jantung mereka semakin cepat, tubuh mereka gemetar, takut Suyun akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Tapi Suyun tidak mau membuang waktu lagi. Dia menangkupkan tinjunya ke arah pemimpin abadi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, maafkan saya, saya telah bersikap kasar. Tuanku terlalu sopan, sambutan buruk saya yang menyebabkan hal ini. Sekarang masalahnya sudah selesai, silakan duduk, kami akan memulai majelis Pil Ilahi. Pemimpin abadi kewalahan dengan bantuan itu dan dengan cepat berkata. Kali ini, Suyun tidak datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Pil Ilahi, tapi untuk menanyakan hal lain. Suyun langsung ke pokok permasalahan, tidak perlu bersikap sopan saat ini. Tuanku, ada apa? Tolong bicara terus terang, saya pasti akan menceritakan semua yang saya tahu. Kata pemimpin abadi. Suyun mengalihkan pandangannya keseberang halaman, dan tatapan semua makhluk abadi tertuju padanya. Dia mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tetapi pemimpin abadi adalah orang yang berhati-hati. Dia segera berkata, Muyuan, bantu aku menjamu tamu-tamu ini, majelis Pil Ilahi akan ditunda sementara, mohon maafkan aku. Dengan itu, dia membungkuk pada Suyun, tuanku, tempat ini agak berisik, saya akan menunggu di aula dalam untuk ngobrol. Suyun mengangguk, dan berjalan ke aula bersamanya. Aula itu dipenuhi dengan suasana antik, dan sebuah kuali indah ditempatkan di tengahnya. Tampaknya ada Pil yang dimurnikan di dalam kuali, dan gelombang aroma keluar. Boca abadi itu meninggalkan aula, dan hanya ada tiga orang yang duduk di sana, Suyun, Dewa Kolam Emas, dan pemimpin abadi. Pemimpin abadi menangkupkan tinjunya lagi, dan berkata dengan hormat, saya bertanya-tanya mengapa Tuan Suyun datang jauh-jauh ke sini untuk mencari saya. Saya mendengar bahwa pemimpin abadi adalah leluhur dari era kuno, dan tahu banyak tentang era kuno. Saya, Suyun, datang ke sini untuk menanyakan beberapa hal. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Era kuno, pemimpin abadi mengerutkan kening, dan ekspresi kesulitan muncul di matanya. Suyun memahami ekspresi pemimpin abadi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama kemudian, pemimpin abadi menghela nafas, dan berkata, saya awalnya tidak ingin berbicara tentang era kuno dengan orang lain, tapi karena Tuan Suyun bertanya, maka saya akan memberi tahu Anda secara langsung. Saya ingin tahu apa yang ingin ditanyakan Tuan Suyun. Pedang penghancur dunia yang tidak menyenangkan. Suyun melontarkan empat kata ini. Dengan mengatakan itu, wajah pemimpin abadi menjadi pucat. Pedang penghancur dunia yang tidak menyenangkan. Tuanku, mengapa Anda menanyakan hal ini? Pemimpin abadi tampaknya sangat takut pada pedang yang tidak menyenangkan, dan bahkan kata-katanya menjadi tidak jelas. Tapi Suyun mengeluarkan sarung pedangnya, dan meletakkannya di sampingnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, karena, aku memiliki pedang yang tidak menyenangkan. Kalimat sederhana ini sepertinya merupakan perwujudan dari kekuatan tertinggi. Dia punya pedang yang bisa menghancurkan dunia. Pemimpin abadi menelan ludahnya, dan detak jantungnya semakin cepat. Apa yang ingin kamu ketahui? Semua yang kamu tahu, kata Suyun. Tuan abadi itu mengangguk, berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, kalau begitu aku akan mulai setelah pedang tak menyenangkan menghancurkan dunia. Tuanku, mungkin Anda pernah mendengar bahwa saya sebenarnya bukan seseorang dari zaman kuno. Sebaliknya, saya harus mengatakan bahwa saya adalah orang dari awal zaman kuno. Saya telah mengalami semua kejadian di zaman kuno. Dan saya juga pernah mengalami adegan apokaliptik pedang ominous yang menghancurkan dunia. Namun, saya bertahan hingga sekarang. Semua ini, tentu saja, bukan hanya karena kekuatan saya, tetapi juga karena kultivasi saya. Kamu selamat dari pedang-pedang jahat. Mendengar kata-kata tetua abadi, Suyun memperlihatkan ekspresi terkejut dan bertanya, apa kekuatanmu saat itu? Kamu baru saja memasuki alam dewa yang naik. Tuan abadi tampaknya tidak terkejut. Bagaimana seseorang yang baru saja memasuki tahap kenaikan dewa bisa lolos dari mulut pedang yang tidak menyenangkan? Pemimpin abadi, saya paling benci orang yang berbicara omong kosong. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah seseorang dari zaman kuno dan lahir setelah pedang tidak menyenangkan menghancurkan dunia, aku akan mempercayaimu. Tapi kamu mengatakan bahwa kamu sudah ada sebelum pedang ominous menghancurkan dunia. Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Suyun berkata dengan marah. Melihat hal ini, guru abadi segera berdiri dan berkata, Tuanku, Anda telah menganiaya saya. Saya memang ada sebelum pedang yang tidak menyenangkan menghancurkan dunia. Itu adalah era kesunyian, sebuah era yang lebih awal dari zaman kuno. Orang-orang dari era desolate memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang-orang di zaman kuno. Mereka juga mahir dalam metode yang lebih aneh. Ketika pedang ominous menghancurkan dunia, kami menggunakan metode ini untuk bertahan hidup. Meskipun tidak banyak orang yang lolos dari pedang ominous, masih ada beberapa. Namun, metode yang kami gunakan sama. Pedang ominous menghancurkan dunia dalam empat periode. Mereka adalah periode kelahiran, periode pemberontakan, periode kehancuran, dan periode tidak aktif. Sesuai dengan namanya, periode kelahiran adalah sebelum pedang ominous lahir. Tidak ada yang tahu bagaimana ia lahir, bahkan tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia ada di dunia ini. Periode kelahiran yang kami sebut sebenarnya mengacu pada periode ketika pedang ominous ditemukan, dan bukan periode ketika pedang ominous lahir di dunia ini. Lokasi di mana pedang ominous lahir berada di alam pertama dari 10 ribu dunia, yang juga merupakan alam ini, dunia abadi. Pedang yang tidak menyenangkan awalnya diam di dunia abadi. Setelah bertahun-tahun yang tidak diketahui, seorang pembudidaya pedang merasakan keberadaannya dan menggalinya. Sejak saat itu, nasib seluruh dunia di alam semesta berubah. Kalian semua seharusnya sudah mendengar tentang lokasi di mana pedang tidak menyenangkan itu digali. Itu adalah domain kekacauan dunia abadi. Ini adalah dunia yang sangat sunyi. Konon nenek moyang pun akan dilahap di sana. Sejak pedang ominous lahir, tak seorang pun pernah menginjakan kaki di sana. Domain kekacauan dunia abadi. Mendengar itu, jantung suyun melonjak. Tempat itu bisa dikatakan sebagai kawasan terlarang paling misterius di 10 ribu dunia. Belum pernah ada orang yang memasuki tempat itu, dan konon tempat itu adalah pusat dunia abadi. Wilayah yang ditempatinya konon mencakup sepertiga dari seluruh dunia abadi. Sungguh, mungkinkah itu ada di sana? 1538 Pedang jahat itu digali dan dipegang oleh kultifator pedang, yang mengandalkan pedang jahat untuk segera masuk ke posisi dewa pedang. Dia mengandalkan pedang jahat untuk menantang orang di manapun, merebut sejumlah besar teknik pedang dan sihir. Harta karun, dengan panik meningkatkan budidayanya sendiri, dan tidak lama kemudian, dia maju ke alam penyegel dewa, Anda harus tahu bahwa di awalnya hanyalah dewa mendalam roh tahap awal yang kecil, dan di dunia abadi pada saat itu, dia seperti seekor semut. Orang-orang di era desolate memiliki pemahaman yang jauh lebih tepat dan cerdik tentang kekuatan daripada dewa saat ini, dan kekuatan keseluruhan dari dewa juga sangat kuat. Pada saat itu, jumlah orang di alam dewa asal adalah tak terhitung, dan yang disebut dewa agung dari alam penyegel dewa juga ada di mana-mana, dan ada lusinan leluhur, namun, orang-orang kuat itu tidak dapat melarikan diri dari pedang jahat, dan pembudidaya pedang mengandalkan pedang jahat ini untuk melompat ke depan. Dalam seratus tahun, langsung melangkah ke puncak alam penyegel dewa, dan hampir menciptakan dunia kecilnya sendiri, dan melangkah ke alam leluhur. Namun, dia menggunakan pedang jahat untuk waktu yang lama, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan pedang menakutkan ini. Pedang ini sudah lama memperoleh kecerdasan, dan lebih pintar dari orang biasa. Alasan mengapa dia menggunakan kultifator pedang ini, sepenuhnya karena dia punya tujuan. Seperti yang diharapkan, ketika pembudidaya pedang ini hendak menerobos alam tersegel dewa dan melangkah ke alam leluhur, akhirnya ada leluhur yang tidak bisa lagi menonton. Lebih dari sepuluh leluhur menemukan tempat di mana pembudidaya pedang bersembunyi dan berkultifasi, dan mengambil tindakan bersama untuk mencuri pedang jahat tersebut. Pembudidaya pedang bukanlah tandingan mereka, dan mati di tempat, dan pedang jahat menjadi benda tanpa pemilik. Siapa yang tidak menginginkan harta karun yang begitu menakutkan? Dengan demikian, perang leluhur pecah, dan lebih dari sepuluh leluhur berpartisipasi dalam perang tersebut. Seberapa destruktifnya hal tersebut? Separuh dari dunia abadi telah hancur, dan mungkin Anda tidak mengetahuinya, tetapi Nenek Moyang pada saat itu sebenarnya adalah eksistensi terkuat. Tidak ada yang berhasil menerobos alam leluhur dan melangkah ke alam yang lebih tinggi, jadi tidak ada yang menghentikan leluhur ini. Mereka seperti dewa dunia ini, dan demi pedang misterius itu, mereka bertarung dan membantai dengan gila-gilaan. Mereka menghancurkan matahari, bulan, dan bintang, mengoyak langit dan bumi, dan menggunakan kekuatan mereka untuk memanggil jutaan makhluk abadi untuk membantu, dan itu tidak cukup. Makhluk abadi, manusia, iblis, hantu, iblis, binatang buas, dan keberadaan lainnya semuanya ditarik masuk, dan leluhur lainnya tidak dapat menghindarinya, dan berpartisipasi dalam pertempuran. Pertempuran itu bisa dikatakan sebagai pertempuran paling tragis setelah Sang Pencipta, dan cakupan pertempurannya telah mencakup sepuluh ribu dunia, dan setiap orang hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan kendali atas pedang jahat. Dan selama periode ini, itu adalah periode pemberontakan pedang jahat. Munculnya masa pemberontakan bukan hanya karena keserakahan semua orang, tapi juga karena pedang yang tidak menyenangkan. Ini sepenuhnya mengeksploitasi kehausan orang akan kekuasaan dan harta, yang kemudian menyebabkan pertempuran yang menghancurkan bumi ini. Kekuatan pembudidaya pedang itu tidak tinggi, tapi bagaimana dia menemukan pedang jahat itu? Kenyataannya, dia tidak menemukan pedang jahat itu, tetapi pedang jahat itu menemukannya dan dengan sengaja mengekspos dirinya sendiri, yang menyebabkan pembudidaya pedang menemukan pedang jahat itu. Kemudian, pedang jahat menggunakan kultifator pedang untuk menunjukkan kekuatannya, menarik perhatian banyak orang, termasuk para leluhur, dan menyebabkan bencana ini. Dalam bencana ini, lebih dari 20 leluhur meninggal, dan mereka yang berada di alam abadi mati seperti babi. Mereka yang berada di bawah alam abadi yang terangkat mati seperti babi dan anjing, dan mereka yang berada di bawah alam abadi yang terangkat, ketika mereka mati, bahkan mayat mereka pun tidak dapat ditemukan. Banyak orang takut dan ingin mundur dari pertempuran, tetapi nenek moyang menggunakan mana mereka yang tak terbatas untuk secara paksa mengendalikan jiwa dan tubuh mereka, memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dalam pertempuran ini, ratusan juta orang tewas. Dan pertarungan ini membantu pedang jahat. Dalam pertempuran ini, pedang jahat dengan gila-gilaan menyerap kekuatan abadi. Itu seperti pelahap yang tak pernah puas, dengan gila-gilaan melahap dan menggerogoti aura pembunuh, energi jahat, energi jahat, dan energi ganas yang dipancarkan orang. Itu mencuri kekuatan dari mereka yang mati, sepenuhnya mengubah kekuatan mereka menjadi miliknya. Kemudian, ketika periode pemberontakan mencapai klimaksnya, hal itu memulai bencana 10.000 dunia, yang juga tercatat dalam buku Sejarah 10.000 Dunia, Hari Kiamat Semua Makhluk Hidup di Surga. Kehancuran Dunia Kehancuran Dunia berlangsung selama total 33 hari. Setelah 33 hari, semua makhluk hidup musnah, peradaban hancur, alam runtuh, dan alam semesta hancur. Era Primordial telah sepenuhnya berakhir, dan tetap diam selama 70 hari. Juta tahun. Baru pada saat itulah apa yang disebut Era Kuno tiba. Dan periode waktu inilah yang disebut Periode Keheningan. Ini juga merupakan kesenjangan besar di 10.000 Dunia, kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara zaman Primordial dan Era Kuno. Pada titik ini, tetua abadi menghela nafas, matanya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Su Yun dan Jin Chi Immortal telah lama terdiam setelah mendengar kata-kata sesepu abadi itu. Mungkin ini pertama kalinya Jin Chi Immortal mendengar detail dari pedang jahat itu, dan dia tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Su Yun mengkhawatirkan masalah lain. Melihat tetua abadi telah berhenti, dia perlahan membuka mulutnya. Lalu, bagaimana kamu bisa menghindari pedang jahat dan lolos dari takdir kehancuran? Mendengar pertanyaan Su Yun, tubuh Jin Chi Immortal bergetar saat dia melihat ke arah tetua abadi. Pedang jahat itu begitu kuat, dan budidaya tetua abadi pada saat itu seharusnya tidak berada di alam leluhur semu, jadi bagaimana dia menghindari pedang jahat itu? Tetua abadi terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, tahukah kamu mengapa pedang jahat ingin menghancurkan dunia? Tidak, Su Yun menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku juga tidak tahu, tapi kami menduga pedang jahat itu menghancurkan segalanya, mungkin itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tingkatkan kekuatannya. Ini hanya tebakan kami, seperti bagaimana pedang jahat menyebabkan 10 ribu dunia bertarung dan membunuh, mereka yang mati, bisa langsung diubah olehnya, dan menjadi bagian dari kekuatannya. Setelah ia menghancurkan dunia, kekuatannya telah mencapai ketinggian yang mengerikan yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh pemikiran apapun. Saya percaya jika ia ingin menghancurkan dunia lagi, saya khawatir ia bahkan tidak membutuhkan 33 surga. Tetua abadi berhenti sejenak, dan tenggelam dalam ingatannya lagi, saya ingat ketika pedang jahat secara resmi diaktifkan, adegan pertempuran besar, termasuk para leluhur, langsung berubah menjadi ketiadaan, dan mati di bawah bilah pedang jahat. Tubuh pedangnya, berubah menjadi bilah pedang yang menutupi langit, melintasi dunia abadi, dan menebas ke bawah, menghancurkan alam semesta dan menghancurkan takdir. Dunia hancur total, dan kemudian mengikuti kehampaan dan menuju ke dunia lain. Dalam sepuluh ribu di dunia, ada banyak makhluk maha kuasa yang tersembunyi, dan di antara makhluk maha kuasa yang tersembunyi ini, ada beberapa leluhur. Mereka bersembunyi di dunia kecil, dan tidak berpartisipasi dalam perang sepuluh ribu dunia. Mereka sama sekali tidak tertarik pada dunia pedang jahat, jadi mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar. Mereka menggunakan darah jiwa mereka sendiri sebagai panduan untuk melepaskan kekuatan terkuat mereka dalam upaya menghentikan pedang jahat itu. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengulur waktu. Justru karena keberadaan mereka, pedang jahat itu membawa 33 surga untuk menghancurkan dunia. Mendengar itu, pikiran Suyun segera memunculkan gambaran leluhur iblis yang menghalangi pedang jahat itu. Meski tubuhnya hancur, tekadnya tidak bisa dihancurkan. Betapa menariknya hal itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena keberanian nenek moyang kita, kita berhasil mengulur waktu, dan berhasil menghindari bencana. Jika bukan karena makhluk maha kuasa itu, kita tidak akan bisa menemukan celah itu, dan hidup. Retakan, Suyun mengerutkan kening, retakan apa? Retakan yang menghubungkan ke dunia abadi. Golden Pool Immortal berkata dengan lembut, retakan itu, terletak di dunia terakhir dari 10 ribu dunia. Di era prasejarah, itu disebut alam kematian, dan sekarang, disebut alam iblis. Alam setan. Suyun terkejut. Ya, alam yang dia ciptakan juga disebut alam kematian, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Setelah pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia, aku berlari sepanjang jalan, pedang ganas itu mulai menghancurkan dunia dari dunia pertama, dunia abadi, dan orang itu adalah leluhur iblis dari dunia iblis. Alam Wan Hua, Gumam Suyun Leluhur itu mengatakan bahwa dia telah meramalkan bencana di segudang alam, tapi dia tidak bisa secara akurat melihat pedang jahat menghancurkan dunia. Dia ingin menyelamatkan semua ini, tapi dia tidak bisa melakukannya dan tidak bisa menghentikan pedang jahat. Namun, dia menghitung bahwa masih ada peluang di alam terakhir, jadi sebelum pedang jahat turun, dia bergegas menuju alam kematian. Dia sudah melakukan semua persiapan, dan memberi kami dunia kecil yang disegel dengan harta ajaib. Dia juga memberi tahu kami bahwa dia akan menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk membuka celah, memungkinkan kami melewati celah tersebut dan kembali ke pusat dunia abadi, yang juga merupakan domen kekacauan dunia abadi. Setelah dunia abadi dihancurkan oleh pedang jahat, dunia itu dipenuhi dengan ki jahat. Bahkan jika kami memasuki dunia abadi melalui celah tersebut, kami tidak akan dapat bertahan hidup, tetapi ahli tertinggi itu memberi kami beberapa hal lagi, dan melalui hal-hal inilah kami berhasil bertahan hidup. Benda apa ini? Su Yun bertanya dengan cemas. Sebuah kotak kayu dan banyak pedang. Kota kayu itu sangat besar, dan ada satu set formasi susunan aneh yang terukir di atasnya. Itu adalah satu set formasi pedang, dan kami tidak memahaminya, tapi kami tetap mengatur formasinya sesuai dengan pola di atasnya. Kami hanya menghabiskan waktu satu jam untuk menyiapkan formasi, namun selama periode waktu ini, kami kehilangan lebih dari seratus makhluk abadi, dan aura pada saat itu masih berakibat fatal bahkan bagi diriku yang sekarang. Jika bukan karena kekuatan hidup tak berujung yang keluar dari kotak kayu untuk melawan pedang jahat ki, aku khawatir kita bahkan tidak akan mampu menahan satu nafas pun. Formasi terbentuk, dan aura ganas di isolasi. Kami bertahan, dan setelah 10 ribu tahun, ki jahat di dunia abadi secara bertahap menjadi jarang, terutama ki jahat di sekitar domen kekacauan dunia abadi. Karena domen kekacauan, hal ini tidak lagi berakibat fatal, dan oleh karena itu, kami mendiskusikan apakah kami harus mengikuti misi penting lainnya yang diberikan kepada kami oleh ahli tertinggi atau tidak. Misi apa? Napas Suyun menjadi sedikit sesak. Tetua abadi memandang Suyun dan berkata dengan serius, segel pedang jahat. Segel pedang jahat, mengandalkan roh dewa Anda, bisakah Anda melakukannya? Suyun bertanya. Itu benar. Anda tidak hanya berpikir begitu, pada saat itu, kita semua berpikir begitu, tapi, tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan, apakah pedang jahat akan meluncurkan pemusnahan dunia yang kedua atau tidak. Akibatnya terjadi perselisihan yang kuat di antara kami. Beberapa bersikeras mempertahankan status kuo dan tidak memprovokasi pedang jahat, sementara yang lain bersikeras menyegel pedang jahat. Kotak kayu yang diberikan Nenek Moyang kepada kami adalah garis kehidupan alam, pohon ilahi yang sunyi besar, dan terbuat dari inti batang pohon. Dia menebang pohon ilahi yang sangat sunyi, dan alam menjadi layu, tetapi untuk melanjutkan api kehidupan, semua yang dia lakukan tidak sia-sia, dan juga patut dipuji. Pada saat itu, kami bertengkar dengan sangat sengit, dan selama sepuluh tahun penuh, kami berdebat tentang apakah kami harus menyegel pedang jahat atau tidak, dan ada juga banyak orang yang meragukan apakah kotak kayu ini dapat menyegel pedang jahat atau tidak, dan kemudian, sebuah fenomena mengerikan membuat semua orang sepakat. Fenomena apa? Jin Chi Abadi akhirnya berbicara, tetapi suaranya sangat serak, dan dia benar-benar tenggelam dalam kata-kata dari Tetua Abadi. Tetua Abadi memandang ke arah Jin Chi Abadi dan berkata, itu adalah ki jahat dari pedang jahat, dan masih terus merembes ke dalam dunia segudang. Bagaimana bisa seperti ini? Jin Chi Abadi terkejut. Setelah pedang jahat menghancurkan dunia, ia membenamkan dirinya di alam terakhir, yaitu alam iblis. Ini juga mengapa alam iblis tidak memiliki sedikitpun roh ki, hanya iblis ki yang dingin dan kejam. Sebenarnya, ki iblis dari penggarap iblis sebagian besar dipengaruhi oleh ki jahat. Pada saat itu, ki jahat dari alam lain tidak dapat diencerkan, dan kelebihan ki jahat telah mengalir ke alam abadi. Jika kami tidak mengambil tindakan, formasi pedang akan runtuh, dan kami tidak akan memiliki bahan berlebih untuk memperbaiki formasi pedang. Cepat atau lambat, kita juga akan mati. Maka, seseorang akhirnya memimpin dan memutuskan untuk menyegel formasi pedang. Pada titik ini, Tetua Abadi menghela nafas lagi, dan berkata dengan ekspresi bersalah omong-omong, saya tidak takut diejek oleh Tuanku, tetapi sekelompok kecil orang dan saya tidak berpartisipasi dalam masalah penyegelan. Pedang jahat. Sebaliknya, kami bersembunyi dalam formasi pedang dan diam-diam menunggu kematian. 1539 Tidak ada seorang pun yang mengetahui keputus asaan seperti apa yang dialami oleh orang-orang di era pedang yang tidak menyenangkan, namun mereka dapat memahami bahwa sekuat apapun kemauan seseorang, dalam menghadapi situasi destruktif seperti itu, mereka akan hancur berantakan. Kami sedang menunggu kabar, kami semua merasa mereka tidak akan berhasil, kotak kayu itu bisa membubarkan ki yang tidak menyenangkan, tapi seberapa banyak yang bisa dibubarkannya. Mereka bahkan tidak bisa mencapai alam terakhir, pedang tidak menyenangkan yang menakutkan di jalan sudah cukup untuk membunuh mereka, dan cara terbaik adalah dengan menggunakan harta ajaib untuk memasukkan orang ke dalam, dan kemudian memasukkan harta ajaib itu ke dalam kotak kayu, mengisola siki yang tidak menyenangkan, dan membawa orang ke dunia kematian, tetapi dalam perjalanan, harus ada pengorbanan, dan pengorbanannya tidak akan kecil, orang-orang itu, saya tahu, mereka semua sudah mati, bahkan orang terakhir yang menyegel pedang yang tidak menyenangkan di dalam kotak kayu. Seharusnya sudah mati sekarang, bahkan jika mereka mencapai dunia kematian, mereka tidak akan bisa menyegel pedang yang tidak menyenangkan, pedang ki dari pedang yang tidak menyenangkan bahkan lebih menakutkan daripada ki yang tidak menyenangkan, ini bukan sesuatu yang bisa diblokir oleh kotak kayu itu. Peluang keberhasilan mereka kurang dari 10%, tapi kami menunggu dalam formasi pedang selama hampir 10 ribu tahun, sampai formasi pedang dihancurkan, baru kemudian kami menyadari bahwa ki yang tidak menyenangkan di dunia abadi telah banyak menipis. Itu tidak mempengaruhi kami sama sekali, kami pikir mereka telah berhasil, tetapi kemudian kami mengetahui bahwa mereka tidak berhasil menyegel pedang yang tidak menyenangkan, orang terakhir mereka meninggal di pintu masuk dunia kematian, mereka bahkan tidak mendapatkan dekat dengan pedang ominous, tapi pedang ominous menghilang secara misterius, bersama dengan kotak kayunya, kami curiga ada makhluk maha kuasa tak tertandingi lainnya yang terlibat dalam masalah ini, tapi semua ini, kami hanya bisa membayangkannya. Kami selamat, dan membawa benih primogenitor alam, setelah ki yang tidak menyenangkan dibersihkan sepenuhnya, kami menyebarkannya ke dunia segudang, periode keheningan berakhir, dunia segudang pulih, dan era kuno tiba, dan periode itu kenangan, juga dibawa oleh kami. Ini adalah satu-satunya pedang yang tidak menyenangkan yang menghancurkan dunia dan lahir di era kuno. Setelah mengatakan semua ini, guru abadi tampak sangat lelah, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, seolah kenangan ini membuatnya tidak dapat bernapas. Suyun dan Golden Pool Immortal terdiam untuk waktu yang lama. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Suyun berbicara. Dunia iblis adalah wilayahku, tapi aku belum pernah mendengar tentang retakan itu. Di mana retakan itu? Suyun telah menjadi raja iblis dari alam iblis sejati selama beberapa tahun. Sejak dia menguasai alam iblis sejati, meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang alam iblis sejati, dia masih tahu satu atau dua hal. Jika memang ada celah yang aneh, Suyun akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Tentu saja, dia juga akan mengirim orang untuk menyelidikinya, tetapi kenyataannya, dia belum pernah mendengar adanya celah. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah mendengar tentang keretakan itu? Bukankah ada sungai terkenal di alam iblis yang konon terhubung dengan dunia bawah? Sebenarnya, sungai itu tidak terhubung dengan dunia bawah, tapi dengan banyak sekali dunia. Yang paling penting di antaranya adalah dunia abadi. Sungai itu diciptakan oleh nenek moyang alam dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Saat itu, leluhur iblis menggunakan darah dan dagingnya untuk melawan pedang ganas dan bertarung selama setengah hari untuk kami. Ahli alam tertinggi juga menggunakan hidupnya sendiri untuk membuka celah bagi kita. Pada saat kritis ini, kedua leluhur tidak memikirkan kehidupan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka khawatir akan kelanjutan masa depan. Sekarang aku memikirkannya, aku merasa malu dengan inferioritasku sendiri. Ini mungkin alasan mengapa saya tidak bisa masuk ke alam leluhur. Celah yang baru dibuka itu awalnya penuh dengan vitalitas, namun karena tertutup oleh aura ganas, ia berubah menjadi sungai stiks saat ini. Kata sesepuh abadi. Mendengar itu, Su Yun tiba-tiba tercerahkan. Jadi, kalian mengandalkan ini untuk menghindari musibah ini? Iya. Tetua abadi menghela nafas lagi. Semua ini begitu dramatis sehingga tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada sekelompok orang yang terkena musibah tersebut. Itu hanya kami lemah dan kemampuan kami terbatas. Kami tidak bisa berbuat banyak. Sedangkan untuk pedang ganas, Ki-nya terlalu kuat. Biarpun kita menggunakan teknik, kita tidak bisa mengintipnya. Bagaimana pedang ganas itu disegel masih menjadi misteri? Jika itu masalahnya, maka Su Yun lebih percaya bahwa pedang ganas itu menyegel dirinya sendiri. Mungkin, setelah pedang ganas itu menyerap terlalu banyak energi, ia menghasilkan roh pedang, yaitu Ling King Yu. Dia mengandalkan kemauannya sendiri untuk memasang segel berdasarkan susunan pedang di kotak kayu dan menyegel pedang ganas di dalamnya. Sebenarnya, Su Yun berpikir bahwa susunan pedang tidak dapat sepenuhnya menyegel pedang ganas itu. Selama Ling King Yu mau, pedang ganas itu pasti bisa keluar dari sarungnya. Mereka yang selamat bersamamu, di mana mereka sekarang? Saat itu, Su Yun bertanya lagi. Penatua abadi menggelengkan kepalanya, tidak ada berita, tetapi sebagian besar dari mereka terkorosi oleh kipedang ganas itu. Beberapa dari mereka meninggal tidak lama kemudian, dan beberapa dari mereka tidak dapat membaik karena kipedang ganas itu. Saya tidak tahu. Tidak tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Saya bisa dianggap beruntung. Apakah begitu? Su Yun tenggelam dalam pikirannya. Tetua abadi memandang Su Yun. Setelah beberapa saat, dia dengan hati-hati bertanya, Guru, saya mendengar bahwa pedang ganas itu ada di tangan Anda sekarang. Saya bertanya-tanya mengapa Anda menanyakan hal ini. Tetua abadi juga sangat takut. Tidak mudah baginya untuk hidup sampai saat ini. Tapi Su Yun tiba-tiba bertanya padanya tentang hal ini. Dia khawatir Su Yun tidak mampu mengendalikan pedang ganas di tangannya. Faktanya, di matanya, Su Yun, sang leluhur, sangat mirip dengan kultifator pedang yang menemukan pedang ganas itu. Mungkin tidak lama kemudian, Su Yun akan mati. Bukan apa-apa, aku hanya tertarik pada zaman kuno. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Zaman kuno, Guru, yang saya bicarakan bukanlah zaman kuno, tetapi zaman prasejarah. Orang-orang di zaman kuno, karena ki pedang yang ganas, memiliki banyak permusuhan di hati mereka. Karena ki dari pedang ganas itu, kekuatan mereka meningkat dengan sangat cepat, namun juga karena ki dari pedang ganas itu, mereka menjadi sangat kejam. Itu sebabnya ada banyak perang di zaman kuno, dan seringkali perang tersebut menghancurkan dunia. Itu sebabnya mereka yang selamat di zaman kuno semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Kata sesepu abadi. Dia telah mengatakan sebagian besar dari apa yang perlu dia katakan, dan Su Yun tidak terlalu tertarik dengan sisanya. Su Yun menganggupkan kepalanya, dia menghitung sejenak, lalu berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ini sudah larut, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku pergi dulu. Selamat tinggal. Mengapa kamu tidak mengadakan majelis pil ilahi ini bersamaku? Pil yang saya buat juga terbilang efektif untuk leluhur. Penatua abadi diundang. Tapi pikiran Su Yun tertuju pada pedang ganas itu, dan tidak tertarik pada pil dewa. Selain itu, tetua abadi telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk menyempurnakan pil ilahi, jika dia mengambilnya, itu akan terlalu tidak masuk akal. Su Yun juga percaya bahwa tetua abadi sangat ingin dia pergi. Bagaimanapun, dia adalah leluhurnya, dan tetua abadi sangat malu. Tetua abadi, aku menghargai niat baikmu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan datang dan berpartisipasi dalam pertemuan pil ilahi dari tetua abadi. Setelah mengatakan itu, Su Yun berbalik dan pergi. Jin Chi yang abadi segera mengikuti. Hati-hati, Tuan, penatua abadi menangkupkan tinjunya lagi, tapi matanya diam-diam melihat sosok Su Yun yang akan pergi. Matanya dipenuhi kekhawatiran, pertanyaan Su Yun membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dalam perjalanan kembali ke surga ke-9, pikiran Su Yun dipenuhi kekhawatiran, dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Jin Chi yang abadi ingin berbicara dengan Su Yun, namun melihat wajah serius Su Yun, dia memilih untuk menyerah pada akhirnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Jin Chi, Su Yun berteriak. Mendengar itu, Jin Chi abadi segera terbang dan menangkupkan tinjunya, Tuan, perintah apa yang Anda punya? Mengenai masalah pemusnahan pedang setan, kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun, mengerti. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Jin Chi kaget, dia tidak mengerti, kenapa dia menyembunyikan hal seperti itu. Tapi karena Su Yun berkata begitu, dia tidak terlalu memikirkannya, dan menganggup, Tuan, jangan khawatir, saya akan tutup mulut. Ketika kamu kembali ke perkemahan, jangan menyebutkan sepatah kata pun kepada orang-orang di perkemahan. Jika berita itu bocor, kamu harus tahu konsekuensinya. Kata-kata ini sangat dingin. Seluruh tubuh imortal Jin Chi bergetar, bagaimana dia berani melawan keinginan Su Yun. Dia menganggup berulang kali. Begitu saja, keduanya kembali ke surga ke-9. Pada saat ini, surga ke-9 masih membangun langkah-langkah pertahanan untuk mencegah serangan langit gelap. Tablet batu yang ditempatkan di tengah sebagian besar sudah retak, dan hanya perlu waktu sekitar 10 hari agar tablet batu tersebut benar-benar hancur. Semua orang memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Su Yun berjalan ke depan tablet batu dan menatap tablet batu raksasa itu. Dia telah sepenuhnya memahami isi dari loh batu itu, dan sebenarnya, loh batu itu tidak diperlukan lagi, karena otaknya sudah memiliki segalanya di dalamnya. Su Yun memanggil Wei Ming dan berkata dengan lembut, berikan perintah, berhenti memahami, semuanya bersiap untuk bertempur, langit gelap akan menyerang. Mendengar itu, Wei Ming kaget. Tuan, apakah beritanya dapat dipercaya? Wei Ming terkejut. Dia bahkan tidak menerima kabar apapun tentang langit gelap, jadi mengapa langit gelap tiba-tiba menyerang mereka? Tidak ada salahnya dalam hal ini, segera berikan perintah kepada semua orang untuk bersiap. Selain itu, masalah ini tidak boleh dibocorkan, biarkan semua orang melakukannya secara rahasia, jika langit gelap tahu bahwa kita sudah siap, dia pasti tidak akan bertindak gegabuh, dan kita akan kehilangan kesempatan bagus, mengerti. Su Yun berkata dengan suara rendah. Wei Ming menganggupkan kepalanya dengan serius, Tuan, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Bagus sekali, pergi dan temukan Faseles. Ya. Wei Ming menangkupkan tinjunya dan pergi. Tidak lama kemudian, Faseles bergegas mendekat. Menguasai. Tanpa wajah, aku akan menginstruksikanmu untuk melakukan sesuatu. Masalah ini harus dirahasiakan, dan tidak ada yang boleh mengetahuinya. Su Yun berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, mata dibalik topeng menjadi serius. Tuan, tolong ajari saya. Su Yun lalu mendekat dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Mata Faseles dipenuhi keraguan, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Dia menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. 1540. Di dalam dunia sarung pedang, Su Yun berdiri dengan tenang di depan pedang jahat. Ki yang menakutkan itu seperti mulut iblis, dengan kejam menggigit tubuhnya, tetapi dia tidak merasakan apapun, meskipun Ki leluhurnya menurun. Gilanya, dia sepertinya tidak merasakan apapun. Arrai pedang pedang yang tidak menyenangkan hampir habis, dan pedang roh baru tidak dapat memasuki arrai pedang penyegel melalui ki roh pedang yang tidak menyenangkan untuk mengisi kembali arrai pedang, dan Ling King Yu tidak dapat menekan ki roh pedang yang tidak menyenangkan, jadi itulah yang terjadi. Hanya masalah waktu sebelum pedang ominous menembus segelnya. Segalanya tampak begitu bobrok dan sunyi, dan semuanya membuat orang merasa putus asa dan ragu-ragu. Kamu sudah berdiri di sini sepanjang hari. Sebuah suara lemah muncul di samping Su Yun. Su Yun tidak mengatakan apapun. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan menatap Ling King Yu dengan ekspresi serius. Saat itu, apakah kamu yang menyegel tubuh utama pedang jahat itu? Dia berbicara perlahan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dengan ringan. Kamu adalah roh pedang dari pedang jahat. Mungkinkah kamu mencurigai sesuatu? Karena kamu adalah roh pedang, kamu harus mewakili keinginan pedang jahat. Tapi sekarang, kamu tidak lagi bisa mengendalikan pedang jahat. King Yu, katakan sejujurnya, bagaimana situasi pedang jahat saat ini? Su Yun bertanya dengan suara rendah. Semuanya baik-baik saja. Suaranya masih ragu-ragu. Namun hal itu tidak lagi meyakinkan. Apakah kamu masih ingin berbohong padaku? Su Yun menunjuk ke bagian utama dari pedang jahat itu, dan berkata, kekuatan di tengah cukup untuk dengan mudah melahap leluhur. Kekuatan ini, bisakah kamu mengambilnya kembali? Bisakah kamu menghentikan ki pedang jahat agar tidak terus bocor? Tidak bisa, pasti terjadi sesuatu pada pedang jahat itu. Su Yun meletakkan kedua tangannya di bahu lingking Yu, tidak membiarkannya menghindari tatapannya. Dia menatap lurus ke arahnya dan berkata, King Yu, aku tidak akan membiarkanmu menghadapinya sendirian lagi. Tahukah kamu, saat ini kamu, sudah tidak mampu menghentikan semua ini. Kamu bukan aku, kamu tidak tahu kemampuanku. Aku akan menghentikan semua ini. Dia dengan berani menatap tatapan Su Yun dan bersikeras, tapi kata-kata ini, menimbulkan perasaan tidak berdaya. Apakah kamu masih ingin terus bersikap keras kepala? Ini bukan sikap keras kepala. Seluruh tubuh lingking Yu bergetar, dia membuka mulut untuk berbicara, namun sedetik berikutnya, sepasang bibir tebal menempel di bibirnya yang lembut dan harum. Tubuh halus lingking Yu membeku, dia menatap Su Yun dengan kaget, pikirannya kosong, dia tidak melawan sama sekali. Dia ingin mendorong Su Yun menjauh, tapi Su Yun tidak membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Setelah beberapa lama, ketika lingking Yu kehabisan nafas, dia melepaskannya. Dasar berengsek, wajah pucat lingking Yu memerah saat dia berkata dengan marah. King Yu, aku ingin kamu tahu bagaimana perasaanku terhadapmu, dan juga memahami posisimu di hatiku. Su Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pedang raksasa itu, suaranya sangat serak, katakan sejujurnya, apakah kamu berencana untuk menghancurkan bagian utama pedang itu? Wajah lingking Yu masih memerah, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu menurunkannya dengan cemas dan berkata, tidak. Mengapa kamu berbohong padaku? Su Yun bersikeras. Aku, kenapa aku ingin menghancurkan pedang yang tidak menyenangkan itu? Bukankah itu bunuh diri bagiku? Tetapi tidak ada cara untuk menghentikan pedang yang tidak menyenangkan sekarang. Cepat atau lambat, pedang itu akan menembus segelnya, keluar dari sarung pedangnya, dan muncul kembali di dunia. Pada saat itu, pemandangan kehancuran akan muncul kembali. 10 ribu dunia sekali lagi akan mengalami pembersihan. Tidak, Su Yun, jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Ling King Yu bergumam, tapi kata-katanya sepertinya semakin berat. Su Yun bukanlah seorang idiot, jika Ling King Yu benar-benar bisa menyelesaikannya, bagaimana dunia sarung pedang bisa seperti ini? Su Yun menyukai Ling King Yu, dan seiring berjalannya waktu, perasaannya terhadap Ling King Yu tidak kalah dengan perasaan Su King. Pada saat yang sama, dia memahami bahwa Ling King Yu sangat menghargainya, namun setelah bertahun-tahun berinteraksi, Su Yun memahami bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang muncul, Ling King Yu tidak mau memberitahu dia, dan malah suka memberitahu dia. Menghadapinya sendiri, menanggungnya sendiri. Jika pedang ominous benar-benar lepas dari kendali Ling King Yu, maka Su Yun pasti tidak akan bisa melarikan diri. Menurut kepribadian Ling King Yu, dia mungkin akan menggunakan metode ekstrim untuk mengakhiri segalanya. Bagaimanapun, itulah satu-satunya cara. Saat itu, suara teredam tiba-tiba meledak dari pedang ominous. Su Yun melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa retakan besar telah muncul pada pedang yang tidak menyenangkan, pedang ki yang tidak menyenangkan yang menakutkan itu seperti badai yang menyapu ke segala arah, pedang kematian yang menjaga pedang yang tidak menyenangkan itu segera ditelan oleh badai tersebut. Seluruh pedang hancur dengan hebat, dan berada di ambang kehancuran. Pada saat yang sama, tubuh halus Ling King Yu bergetar hebat, dia mengeluarkan setegup darah, wajahnya menjadi lebih jelek. Apa yang sedang terjadi? Mata Su Yun terbuka lebar, dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya, hanya untuk melihat Ling King Yu tiba-tiba mengangkat tangannya, meraih Su Yun dan mendorongnya, retakan segera muncul di belakangnya, dia didorong keluar dari sarung pedang, dan samar-samar dia bisa mendengar suara lemah Ling King Yu. Bahaya, kamu duluan. Wajah Su Yun menjadi jelek, dia segera membuka sarung pedangnya lagi, berencana untuk segera masuk, tapi saat dia membukanya, pedang ki yang menakutkan segera dimuntahkan, dia tidak bisa masuk, seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi di dalam. Su Yun duduk bersila, dia tahu bahkan jika dia masuk, dia akan dilahap oleh pedang ki yang tidak menyenangkan, dia ingat dengan jelas apa yang baru saja dia lihat, pedang yang tidak menyenangkan telah terbelah, dan Ling King Yu juga terluka. Tidak ada yang bisa melukai pedang yang tidak menyenangkan itu, hanya roh pedang itu sendiri. Su Yun sudah yakin dengan apa yang Ling King Yu rencanakan. Dia menarik nafas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan menuju pusat surga ke-9. Dia sudah menyimpan tablet batu itu, meski banyak orang yang kecewa, tapi saat ini, Su Yun sudah tidak peduli lagi dengan perasaan mereka. Di sisi lain, leluhur Hao telah memahami sebagian besarnya, dan budidayanya telah meningkat pesat. Melihat wajahnya yang tersenyum, sepertinya tablet batu itu memberinya banyak kejutan. Dan peningkatan Su King Er bahkan lebih mengejutkan lagi, setelah periode pemahaman ini, Kinya jauh lebih padat dari sebelumnya. Tampaknya akan melampaui leluhur Hao. Kenapa kamu tiba-tiba menyimpannya? Mungkinkah benar seperti yang ku dengar, langit gelap akan datang dan merebut tablet batu itu? Melihat Su Yun berjalan mendekat, Hao Tian menghampirinya dan bertanya dengan lembut. Langit gelap tidak akan datang untuk merebut tablet batu itu, tapi ada bencana yang bahkan lebih mengerikan dari datangnya langit gelap. Hao Tian, aku percaya padamu, saat ini, tidak banyak orang yang bisa membantuku, bawakan ini orang-orang dan pergi ke alam iblis terlebih dahulu. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar perkataan Su Yun, Hao Tian bingung, bencana. Bencana apa? Su Yun, jelaskan dengan jelas. Tapi Su Yun tidak menjelaskan, dan berbalik untuk pergi. Su Li Uluo masih sibuk, melihat sosoknya yang tergesa-gesa. Su Yun tiba-tiba merasa bersalah. Selama ini, jika bukan karena Su Li Uluo membantunya dalam hal-hal sepele ini, bagaimana Su Yun bisa mengumpulkan begitu banyak kekuatan, dan bagaimana dia bisa berdiri teguh dalam dunia abadi. Dia berjalan mendekat, tetapi Su Li Uluo tidak mendengarnya. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada penghalang di depannya, di mana beberapa dewa alam asal sibuk menyiapkan penghalang. Penghalang ini mampu bertahan melawan serangan dewa alam abadi, sangat kuat, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk menyiapkannya. Untuk memastikan diagram susunan di tangannya tidak terlihat, Su Li Uluo secara pribadi akan mengajari orang-orang cara mengaturnya. Li Uluo. Su Yun berseru. Mendengar suara yang dikenalnya, Su Li Uluo terkejut, dia berhenti dan menatap pemuda berjubah hitam yang berdiri di belakangnya. Saudara laki-laki, apa masalahnya? Su Li Uluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak banyak, ikut aku dan bicara sebentar. Kata Su Yun. Su Li Uluo curiga, tapi dia tidak banyak bicara, dia memanggil Sing Bai yang tidak jauh dari sana, dan menyerahkan masalah itu kepadanya, lalu mengikuti Su Yun keluar dari surga ke-9. Di luar surga ke-9, hanya ada sedikit makhluk abadi, semuanya dikirim oleh bawahan Su Yun untuk menjalankan misi. Melihat Su Yun dan Su Li Uluo keluar, semua orang menyapa mereka dan pergi dengan bijaksana. Saudaraku, apakah terjadi sesuatu? Su Li Uluo terdiam beberapa saat, lalu bertanya dengan hati-hati. Tidak, tapi aku sudah meminta Golden Pool Immortal untuk memberitahumu, kamu harusnya siap, kan? Su Yun tersenyum, terlihat sangat santai. Tapi Su Li Uluo berpikir sejenak, lalu berkata, kita harus bersiap, kita bisa pergi kapan saja, tapi saya tidak mengerti, itu hanya langit gelap, dia hanyalah leluhur, dan di surga ke-9, termasuk kamu, total ada tiga leluhur, meskipun dia memiliki niat buruk terhadap loh batu, tidak mungkin dia merebutnya dari tangan ketiga leluhur, bukan? Selain itu, King Er masih memegang muridnya yang berharga, Leng Sin Ru. Dari semua tandanya, dia seharusnya hanya memilih untuk bernegosiasi dengan kami, dan tidak menyerang kami dengan paksa. Saudaraku, kecuali jika Anda memberitahu saya bahwa apa yang kami hadapi saat ini bukan hanya langit gelap, tetapi juga keberadaan lain, maka saya yakin masuk akal jika Anda ingin kami mundur. Matanya yang cerah bersinar dengan sedikit kebijaksanaan. Mendengar itu, Su Yun kaget, memandangi wanita muda yang mengaku sebagai adiknya namun tidak memiliki hubungan darah dengannya, tiba-tiba ia merasa tercekik. Kamu menebak dengan benar, yang harus kita hadapi bukan hanya langit gelap. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan tidak menyembunyikan apapun. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melanjutkan, apa yang harus kita hadapi juga. Tidak perlu mengatakannya. Saat Su Yun hendak mengaku, Su Li Uluo tersenyum dan memotongnya. Su Yun memandangnya, hanya untuk melihat bahwa wanita muda itu tersenyum seperti bunga, matanya seperti bulan sabit, dan dia berkata dengan lembut, karena kakak tidak ingin aku khawatir, maka aku tidak akan mengejarnya. Masalah sampai akhir. Kakak, kamu tidak perlu memberitahuku semuanya. Aku akan memahamimu. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu mengungkapkan kepercayaannya yang tak tertandingi pada Su Yun. Su Yun menatapnya dengan bingung, setelah beberapa lama, dia mengulurkan tangan dan memeluknya dengan lembut. Li Uluo, terima kasih. Seharusnya akulah yang mengucapkan terima kasih. Su Li Uluo bersandar di dadanya dan berkata dengan lembut, dan berkata dengan lembut. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.